Selamat malam semua teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja Di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai Yang mengandirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya Dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia Foodies the first F&B edutek in Indonesia Belajar bisnis kulinernya di Foodies Nah, menunggu kita Saya akan coba Mengundang narasumber kita hari ini Tapi sementara itu, teman-teman mungkin boleh sambil Dadah-dadah boleh, silaturahmi juga boleh Jadi, ditunggu sebentar ya Saya akan coba terhubung dengan narasumber kita Ditunggu ya Sebentar Semoga dia nggak Kita masih tunggu ya Kayaknya ini sudah saya invite Jadi masih tinggal menunggu Halo, selamat malam Oh, ya, ya, halo Bagaimana? Kedengeran, jelas Salam kenal nih sebelumnya Terus Ini WFH ya? Work from hospital Atau udah di rumah ini? Home atau hospital nih WFH-nya? Masih di hospital Astaga Mau reschedule Oke Mungkin gini Nanti Kenapa? Ya, mau di reschedule Janganlah masih sadar Masih kuat Padahal maksud saya Kalau memang Apa? Kalau memang tidak Sanggup Padahal sebenarnya nggak apa-apa Di reschedule Tapi gini Aku sebelumnya mau Mengucapkan terima kasih banget Buat Richard yang hari ini Yang malam ini Walaupun Apa ya Belum fit Kondisinya Masih ada di rumah sakit Tapi Masih berniat Masih berusaha Untuk mau sharing Buat teman-teman Putpreneur semua Terima kasih ya Thank you Nanti kalau saya nggak post ya Ya, nanti Ya, makanya Aku pengen kasih info dulu Kalau misalnya nanti Richard tiba-tiba Aduh, Kak Kayaknya saya lemes Nggak, Pak Kasih tahu aja Jadi nanti kita sudahkan Si IG live-nya ya Nggak, Nggak 10 jam pun saya kuat Saya jamin Bisa, Bisa, Bisa Oke Kenapa? Kenapa, Richard? Nggak, Nggak 10 jam pun saya kuat kok Senang, Senang Saya kuat Oke, Nah, Buat Kedengeran, Kedengeran Kedengeran Oke, Nah Mungkin langsung aja kali ya Sebelum kita ngobrol-ngobrol Lebih jauh Cerita-cerita Mungkin kenalan dulu kali ya Richard ini siapa? Ya, nama lengkapnya Richard Theodore ya Gitu Tapi kan mungkin teman-teman Banyak juga yang belum kenal ya Sebenarnya Richard ini siapa? Latar belakangnya apa? Kemudian bisnisnya apa? Silahkan Oke Perkenalkan semuanya Selamat malam Thank you juga yang udah pada nonton Ya kan Nama saya Richard Theodore Biasanya dipanggil Richard sih Kalau di Instagram Call me rich Karena Richard rich gitu kan Berharap juga jadi Kayalah Banyak uang Yang bisa membantunya orang kan Kemudian bisnisnya Sekarang lagi fokus Di FMB Fokusnya itu Di beverage Di minuman healthy Dan local Nama brand itu Summer minibar Gitu sih Tinggal di Tanggerang Jakarta Tanggerang Jakarta lah Kalau memang lagi Standby di Tanggerang Tinggal di Tanggerang Kalau standby di Jakarta Tinggal di Jakarta Gitu lah Tapi kebanyakan bisnisnya Ada di Jakarta Jabodetabek lah Gitu Pendidikan Kebetulan Saya orang Tata Boga SMKnya Tata Boga Pernah ambil short course Di Malaysia juga Tentang kuliner Balik ke Indonesia Ambil Kuliner Tentang bisnis Di Binus University Dulu ngambilnya Jurusan apa? Tata Boga juga? Tata Boga juga Saya ambil Tata Boga Kuliner Enggak Di SMKnya Jadi saya itu Enggak SMA Saya itu sekolah penjuruan Biar gratis sekolahnya Itu apa? Pas habis lulus Kuliah Eh sorry Lulus Belajar lah ya Sekolah gitu ya Nah itu Langsung bisnis kuliner Atau gimana? Enggak Kebetulan Saya salah satu Paling tua di kelas Maksud itu Karena memang Saya telat Kulianya Maksud itu Saya jualan es krim dulu Pertama kali Jadi waktu Saya sambil Sekolah SMK Kan saya jualan es krim itu Pelas tiga Karena waktu itu Ada mesin dari pemerintah Kebetulan Sekolah itu Sekolah saya itu SMK Salah satu SMK favorit Tapi Di bidang kuliner ya Tata Boga gitu Waktu itu Pemerintah Tahun 94 Waktu saya masih lahir juga Baru lahir juga tuh Ada Subsidi Barang-barang Barang-barang Apa namanya Perhotelan gitu Nah Saya waktu itu melihat Satu mesin Waktu itu mereknya Sani Surf Saya masih ingat banget Udah rusak tuh Nah udah rusak Saya bilang Kok ini mesin pada rusak ya kan Kenapa Karena pemerintah support Tapi memang SDM yang gak bisa menggunakannya Waktu itu Dan bingung juga kan Padahal mesinnya mahal tuh Mesin itu ratusan juta nih Mesin Sani Surf Ice Cream Yang Surf Ice Cream Akhirnya waktu itu Saya inisiatif Saya Service Ya kan Service itu padahal Gak mahal juga Waktu itu Cuma berapa ratus ribu Akhirnya waktu itu Saya usaha Jualan Ice Cream Waktu itu Pas Pas sekolah Dulu sekolah Saya lanjutin Tapi gak running well Akhirnya yaudah lah Gak running well Saya sambil kuliah dulu deh Saya kuliah dulu Sambil belajar Mungkin waktu itu Ilmu saya masih gak cukup lah Jadi Saya kuliah dulu Saya kuliah dulu gitu sih Tapi itu Summer Minibar itu Mulainya sejak kapan ya? Kalau Summer Minibar itu 2019 Bulan April Kita mulai market research Itu kebetulan Satu tahun Eh Ya hampir mau satu tahun lah Saya sama teman-teman Buka usaha Summer Minibar gitu Summer Minibar juga panjang Ceritanya Dulu itu kita Pertama kali tuh Dulu namanya tuh Bukan Summer Minibar Namanya itu Summer House dulu tuh Apa? Summer House namanya Summer House Summer House Summer Summernya tetap summer Belakangnya doang house House rumah Kalau sekarang kan Summer Minibar gitu Kalau dulu itu Namanya Kita buat itu Saya sama Tiga teman saya Reynaldo Akhira Muhammad Farah Nasari Sama Richard Teodori Kita nih satu kampus dulu Nah dulu tuh namanya Summer House Kita market research Dari April 2019 Kita running 2019 Bulan September Tanggal 5 Tanggal 5 Kenapa kita bisa running? Karena waktu itu Kita ada satu investor Walaupun angel investor lah Mantan boss saya juga Orang Malaysia Kita jalan Udah ada Berop 7 outlet Di pertengahan jalan Salah saya sendiri ya Ini pembelajaran juga Buat yang lain Teman-teman Mau kerjasama Sama siapapun Orang tua Saudara Teman Kakak angkat Pacar Siapapun Agreement di atas Hitam dan putih Harus kuat gitu Nah waktu itu Sudah jalan Hampir Satu tahun lebih Ya kan Agreementnya gak kuat Jadi ada perjanjian Beberapa perjanjian Yang dilanggar Akhirnya kita Mutusin Bukan mutusin sih Kita ditendang Dari company kita sendiri Si Summer House Ya kan Ya udah Kita bangun Summer Minibar Itu sih Singkat ceritanya Jadi kalau Summer Minibarnya itu Berarti mulainya Setahun ya 2020 Iya ya Official Resmi saya tanah tangan Saya menyatakan bahwa Saya bukan bagian lagi Dari Summer House Itu Mei tanggal 9 Tapi Jadi waktu Selama dari 2019 Bulan September Sampai Mei Itu waktu itu Ada tujuh cabang Tujuh cabang itu Empat punya franchise Waktu itu Tiga itu punya Standalone Punya kita Punya Ber Berlima waktu itu Jadi Mr. J namanya Orang Malaysia Sama istrinya Nah yang tiga Orang itu punya kita Yang tiga outlet itu Punya kita Yang empat outlet itu Waktu itu masih Punya franchise Nah Waktu saya Dipaksa keluar Bukan dipaksa lah Saya tanah tangan lah Memang lah Bahwa memang sudah Tidak ada kesepakat Udah ada tidak ada Juga yang baik Antara dua pihak Pada ribu-ribu-ribu-ribu-ribu Terus Yaudah lah Saya tanah tangan Saya bilang sama tim saya Semua 99% ikut saya Termasuk para franchise-nya Yaudah lah Dari Dari Tanggal 9 Mei itu Sampai sekarang Itu namanya Summer Minibar Tapi 9 Mei 2021 2021 itu ada Empat cabang yang sudah Existing Berarti tadi 9 Mei-nya 2020 kali ya 2021 ya Baru 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 banget Baru banget Berarti Bisa dibilang Summer Minibar-nya itu Baru bener-bener Officially 9 Mei 2021 ya Bener Bener Waktu itu lagi sedih-sedihnya Sedih-sedihnya Semua tim nangis Nggak nyangka Bahwa apa yang kita bangun Harus kita lepas Dan kita ngomong sama Si para franchise Bahwa Saya masih inget tuh Pak Setia Bu Aina Pak William Mas Dana Saya bilang Kita nggak punya Kapital sebesar Angel Investor sebelumnya Kita juga nggak punya Delivery Untuk kirim barang Kita nggak punya Central Kitchen Kita mungkin Bakal mengintis dari awal Tapi memang kita Tekankan bahwa Mereka boleh semua Mereka boleh ambil Semua aset Tangible dan Untangible kita Tapi mereka nggak bakal Bisa ambil Team dan Action dan Ideenya kita gitu loh Bahwa memang ini Ideenya kita Resepnya kita Ya kan Brand atas nama mereka Silahkan Boleh diambil Kita nggak pakai juga Dan mereka percaya sama kita Empat orang itu Malah Waktu itu kita bilang Jujur Jujur banget kita bilang Kita nggak punya uang sama sekali Di ATM gitu Ada sih Cuma berapa Puluh juta lah Tapi nggak bakal cukup Untuk beli mobil Delivery-nya Untuk Central Kitchen-nya Mesin dan lain sebagainya Mereka simple sih Perancasi Nggak apa-apa Kamu butuh berapa Kita bukain buat kamu Ya kan Kata mereka Jadi Jadi waktu itu Mereka pada cuma Perancasi satu-satu Satu-satu kan Akhirnya mereka ada yang bilang Kayak Pak Setia waktu itu Maka ingat banget namanya Yaudah saya tambah dua Bisa nggak kira-kira bangun CK Nggak bisa Terus ada lagi yang Bu Ana bilang Yaudah saya tambah lagi Kita buka lagi aja gitu Yaudah Tapi memang mereka Memang tulus Nggak minta saham sekali Di pusat dan sebagainya Mereka cuma nambah cabang aja gitu Nah dari situ Puji Tuhan Kita juga ketemu beberapa orang Yang super-super baik Akhirnya sampai sekarang Summer Mini Bar Udah ada 30 cabang Yang sudah running Dan 18 cabang Yang lagi Pembangunan Udah ada Udah ada Hampir 60-70 Emot Udah di agreement Ketan tangan Berarti 30 cabang itu Yang sekarang existing Lagi buka ya Nggak Sudah buka Sudah Sudah buka Jadi kita buka itu Satu bulan Semarin itu Sampai 12-13 cabang Satu bulan Walah Tapi itu kan Karena mungkin Banyakan Franchisenya itu Udah existing juga Kali ya Satu Yang paling banyak Satu cabang itu Megang 8 Mau ke 11 Ya 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 Nah Tapi paling gini Mungkin Bener sih Yang tadi kamu bilang Bahwa Pelajaran berharga itu Harus semuanya Dituangkan di dalam Legal dokumen Yang bener lah Yang Apa ya Detail kali ya Mungkin ya Bener Bener Walaupun Saya udah nganggap Itu Kaka Apa Ayah angka saya sendiri Ya kan Ini Apa namanya Nikar ya kan Ya People change lah Semua orang Itu makanya Harus ada hitam dan ada seputih Gitu Pelajaran buat semua orang lah Tapi bisa cerita gak Rich Dulu Pas pertama kali Milih Kenapa Milihnya Bidangnya Makanan dan minuman Of course ya F&B Dan kenapa Milihnya minuman Dan kenapa Jus buah yang Masalah ya Oke Sebenernya gini Kalau F&B Memang Dari dulu Saya suka F&B Ya kan Dari Jaman SMP Makanya udah jualan Di kiosk Aimbakar Setiap pulang sekolah Saya jagain Ya kan Jadi setiap pulang sekolah Saya itu waktu itu Naik angkot 03 Ya kan Dari SMP 2 SMP 2 Ke Grand Tomang Sebelahnya itu Perumahan saya Namanya Vila Mutra Fluid Saya selalu jagain Kiosk Aimbakar Mama saya Omsetnya sih gak gede 150 ribu 200 ribu Per hari Ya kan Dari situ Saya semuanya suka Wah Terus yang beli itu Waktu itu Dia-dia terus Orangnya Walaupun memang 150-200 ribu Sepil Waktu itu Tapi saya berpikir bahwa Wah FMB Bisnisnya gak mungkin mati Ya kan Kenapa Karena orang butuh makan Dan minum Apalagi produknya Bisa dikonsumsi Tiap hari Nah Kita market research Di 2019 Barang tim saya Saya melihat bahwa Wah di US Ini produk-produk Healthy Ya kan Tapi healthy street Maksudnya Yang gak healthy Healthy banget Karena memang Kalau kita ngomongin masalah Healthy Kita ngomongin one set menu One set menu Protein ini Mesti 150-200 gram Carbohnya Mesti dihitung Vitaminnya Mesti dihitung Dan sebagainya Ya kan Dan Seasoningnya juga terbatas Gak bisa Kayak Misalkan Makanan yang Consent Ini healthy Tapi gak Consent healthy banget Makanya kita Consentnya Low calorie-nya Dibandingkan healthy Benar-benar Pure healthy-nya Karena memang Kalau pure healthy Banyak brand banget Yang sudah existing Di Indonesia Gak Substance Karena Mungkin ya Market juga Gak butuh Untuk saat ini Mereka cuma butuh Untuk yang low calorie-nya Jumlah protein-nya Sama memang Untuk healthy-nya Nah Kenapa memang Minuman Juice Yang Yang kita Provide Karena menurut kami Minuman ini adalah Minuman yang bisa Dikonstruksi tiap hari Orang gak punya Apa ya Nge-defense bahwa Wah ini gak sehat Ini gak sehat Ini gak sehat Kenapa? Karena kita bisa Wah Kita tuh beneran Real juice gitu loh Kalau kalian gak percaya Kalian bisa datang Ke cekanya kami Kita open banget gitu Bahkan para franchise-nya Pun Setiap datang ke Mau agreement sama kami Kami selalu ajak Ke central kitchen kita Ya kan Nih Produksinya adalah seperti ini Kita memang memakai Buah-buah asli gitu loh Bahkan yang nonton Mungkin banyak supplier Buah kami Supplier Summer mini bar Nya juga gitu loh Yang memang provide Bener-bener buah gitu Kita gak pakai powder Makanya mungkin Harga kami Lebih mahal sedikit Ya kan Dibandingkan Ya 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 Berarti intinya dulu Melihat sebuah potensi Kali ya Potensi Dimana Kalau misalnya Dijual itu adalah Produk yang mungkin Bisa dikonsumisinya itu Sehari-hari ya Gak occasion Itu kalian dilihat ya Bener-bener Karena Banyak orang juga Yang mikir bahwa Nanti ini bisa cuman Trend Trend Oh gak Kita bakal jadi Kultur bahwa Nongkrong tuh Gak selalu Keren bawa coffee Gak selalu keren Bawa boba Gak selalu keren Bawa Kalian juga bisa Keren kok Minum summer minibar Gitu loh Yang gak show up Brand summer minibar Gitu loh Itu sih Ya Nah Tapi dulu Waktu pertama kali Oke nih Gue pengen bikin Satu konsep Summer minibar Itu tuh Kalau Sorry ini Kayaknya di Bandung Belum ada Jadi gue agak Gak tau ya Kalau misalnya Itu tuh Bentuknya Stand Di mall Stand alone Atau gimana sih Boleh saya jelasin sedikit ya Masalah Kenapa Minibar dulu Dan brand indikatornya Siapa sih sebenarnya Ya kan Kamu Orang Buat suatu brand Gak ada brand indikator Atau dia melihat Brand mana yang sukses dulu Atau mau nyontok lagi Kita jujur Jujur banget Ya kan Kita itu dulu Ya kan Saya Sama temen-temen Suka banget brandnya Boost Boost Dulu Saya stay di Malaysia Ya kan Dia ausi Ya kan Nyobain boost Ini produk enak banget Ya kan Tapi kita melihat Ada empat problem Yang mereka punya Problem pertama Itu Pricey Pricey Karena Kapexnya sama Opexnya gede Kapexnya dari mana Mereka buka Sewa di Mall Dan sebagainya Karyawan harus banyak Dan sebagainya Kedua Opex Opexnya gede banget Opexnya juga gede Karena kenapa Karena mereka memakai Satu blendernya aja Itu harga 30 juta Merek Vitamix Mereka 6 Berarti 180 sampai Ya 200 jutaan lah Kurang lebih sama Mereka backup Jack-jacknya Blendernya Jadi mereka wajar Jual pricey Ketiga adalah Mereka cuma Profit Adalah Minumannya Beverage-nya Sedangkan orang Untuk get healthy Ya kan Masih konsumsi Makanan dan minumannya Ya kan Jadi orang Beli produk Minuman Cheating di makanannya Karena mereka Gaya-gayaan tuh Muter Bahwa produk ini Ya kan Udah keren Di belakang temen-temennya Kos-kosannya makannya Nasih padang Untuk cheating Lebih murah Keempat adalah Jumlah kalorinya Mereka show up Jadi orang bingung Padahal di US itu Gak usah Jus Gak usah makanan Snack-snack aja Itu jumlah kalori Dan protein Udah banyak banget Menyebar gitu loh Di show up Dan orang suka gitu loh Dan saya yakin Gak lama lagi Juga makan Makin menyebar Di Indonesia gitu loh Nah Summer mini bar Ya kan Kita Kita melihat bahwa Kita punya Misi bahwa Jangan ada satu gerbong pun Yang tertinggal Atau satu Satu store pun Yang mati Atau tutup Kenapa bisnis bisa tutup sih Kenapa Karena Saat profitnya Tidak bisa meng-cover OPEX-nya Atau operasionalnya Pasti itu bleeding Bladingnya Seberapa parah Tergantung Perdarahnya Tergantung Seberapa darahnya Makanya Satu hal yang kami jaga Adalah Rensewanya Kalau saya Sewa di pinggir jalan Kaisi Summer mini bar Itu harganya 25 juta Sampai 40 juta Itu harga sewa Satu bulan Di mal 20 sampai 40 juta Bayangin Kita udah bisa Ngalahin satu poin Mereka Kenapa Mereka Gede di Rensewa Kita kecil Di Rensewa Jadi kita bisa Fokus di Kualitas produknya Kita gitu loh Apalagi Habitnya Masyarakat mulai berubah Orang Apalagi Terbantu pandemi Jadi semakin Cepat lah Habitnya orang itu Berubah Kedua Kita melihat Bahwa Cara kerjanya Beberapa brand Apalagi Brand Aussie Gak apa-apa Kalau saya ngomongin Brand Aussie Brand Aussie kan Punya orang Aussie Orang Indonesia Mereka masih Menggunakan SOP yang Menurut kami Terlalu tradisional To old Jadi contoh Kayak misalkan Berry Bank Berry Bank Ditimbang dulu Jacknya Dimasukin Mixed Berry Dan sebagainya Semua Sistem timbang Ada dua Ada dua Yang dimasukin Kalau di Summer Mini Bar Kita sistemnya By sorbet Semua produksi Semua ingredient Dimasukkan Dalam satu Kemasan Itu di Central Kitchen Jadi sampai Outlet Tinggal Sorbet yang Sudah di beku Buah asli Tinggal Tambahin liquid Blender Satu menit Tuang Selesai Gitu 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 Paling poin Jadi Sebenarnya Kalau Si Siapa Summer Mini Bar Ini Berarti Enggak di Mall Jadi Stand alone Tapi mungkin Bentuknya Buat Kali Ya Tergantung 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 Enggak Di mall Juga Kita juga Ada yang Buka di mall Di Benton Karawaci Bukan di mall Itu di luar Mall Tapi Sewanya Dan Dan Kita Dikasih Dikasih Special Price Baru Bayar Januari 2022 Kita Punya Waktu 7 bulan Untuk Perbaiki Algoritmanya Dan Kami Yakin Sebelum Akhir Tahun Situasi Mulai Agak normal Pasti Jadi Kita Berani Buka Dan Harga Sewanya Per Tahun Itu Jauh Di bawah 10 juta Itu sih Masih kita berani Ambil Berarti Ini sebenarnya Bisa dibilang Inspirasinya Sebenarnya Dari Brand Boost Tadi Benar Tapi Mungkin Memperbaiki Dari sisi Pain Point Yang Mungkin Kalau Misalnya Dilihat Richard Semua Teman-teman Melihat Itu adalah Sebuah Hal Yang bisa Di improve Lagi Makanya Diperbaikinya Di summer Minibar Benar Karena Kami yakin Bahwa Dengan Mereka Melakukan Itu Mereka Sudah Jadi Salah Satu Global Brand Banyak Maju Sudah Ada Boost Apalagi Kita Perbaiki Saya yakin Makanya Selama Pandemi Kalau Kata Franchise Saya Summer Minibar Bisnis Anti Pandemi Walaupun Orang Ya Bud Tapi Banyak Brand Yang Cuman Bud Mati Gak Berkembang Tutup Tapi Memang Karena Produknya Kuat Ya Akan Produknya Pas Saat Pandemi Dan Orang Konsumsi Tiap Hari Kita Kuat Di Produk Kita Tanpa Sosok Influencer Atau Artis Siapapun Kita Masih Bisa Sustain Seles Kita Naik Baik Nah Nah Naik 70-200% Untuk Store Seles Yang Existing Kalau Dari Produknya Sendiri Kayak Apa Jelasin Dikit Biar Kebayang Yang Nonton Kalau Produknya Sendiri Sebenarnya Kita Terbagi Sama Dua Sebenarnya Smoothie Kedua Shiratake Kita Melihat Bahwa Yang Tadi Apa Problem Ketiga Nyebus Mereka Cuma Provide Beverage Nya Kita Coba Provide Food Nah Kita Waktu itu Meeting Waktu itu Melihat Bahwa Shiratake Itu Orang Suka Di Indonesia Karena Orang Indonesia Sekarang Kita Trend Dari Luar Makan Dari Jepang Mishiratake Terkenal Datang Ke Indonesia Orang Indonesia Terlalu Over Inovatif Nasi Padang Pakai Shiratake Yang Menurut Kami Karena Teksturnya Shiratake Kan Ini Apa Namanya Kan Kayak Jeli-jeli Gitu Gak Nempel Bayangin Makan Shiratake Terus Pakai Nasi Padang Santun Sebagainya Memang Gak Cocok Banget Nah Akhirnya Waktu itu Kita Mau Buat Menu Apa Yang Beda Enak Kita Waktu itu Mau Burger Kenapa Karena Saya Tipe orang Yang selama makan Walaupun Badan saya Kurus Saya melihat Burger itu Burger itu Dari dulu Kurang Inovatif Menurut saya Pribadi Sama Tim Kenapa Karena Atasnya Selalu Bahan Roti Dan sebagainya Jadi Makannya Selalu Soft Jadi Kalau Saya Pribadi Makan Munyah Bosen Munyah Bosen Paling yang Bikin Garing Timun Pickle Dan sebagainya Kita Mau Buat Harus Bane Roti Kita Ganti Sama Ciretaki Tapi Ciretaki Dimana Teksturnya Kenyel Kenyel Nyatu Akhirnya Kita Buat Agak Crispy Crispy Juga Kita Gak Bisa Goreng Sembarangan Pake Minyak Sawit Biasa Kita Pakai Coconut Oil Harganya Aja Coconut Oil Itu 2,2 Setengah Kali Lipat Harga Dari Minyak Sawit Untuk Bisa Dapetin Tekstur Yang Bagus Jumlah Kalorinya Lebih Sedikit Tekstur Yang Lebih Browning Dan Sebagainya Jadi Kita Profit Juga Burger Syirataki Kalau Burger Syirataki Memang Di Indonesia Koleksi Kalau Salah Mungkin Teman-teman Netizen Lebih Paham Lagi Baru Samar Minibar Yang Bisa Provide Saat Ini Mungkin Abis Ini Ada Yang Buat Tapi Don't Worry Kita Mungkin Untuk Orang Siapapun Pertayangan Pertayangan Aja Orang Kalau Suka Sama Produk Mereka Bakal Beli Jadi Tadi Berarti Produknya Itu Ada Kalau Jusnya Sorry Berarti Ada Makanan Ada Minuman Kalau Misalnya Minumannya Itu Variannya Apa Secara Garis Besar Biar Bisa Dibedain Sebenernya Minuman Summer Minibar Itu Dia Nggak Ada Satu Rasa Pun Yang Menonjol Contoh Salah Satu Buah Yang Paling Favorit Menu Yang Favorit Adalah Pinadragon Apa Pinadragon Pinadragon Itu Menu Ya Pinadragon Itu Buah Naga Karena Dragon Dan Pinadpole Salah Bener Juga Oh Bener Ada Buah Naga Pinadpole Sama Ada Madu Dan Sebagainya Nah Ada Juga Yang Popeye Misalkan Popeye Itu Lebih Kompleks Bayam Terus Juga Ada Banana Terus Juga Ada Kiwi Ada Susu Ada Madu Ada Apa Lagi Ada Beberapa Ingredient Lagi Yang Termasuk Dalam Nah Semua Dijadikan Jenis Varis Satu Kita Blanch Supaya Rasanya Memang Enak Karena Pengalaman Termasuk Dulu Mantan 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 Saya Itu Suka Banget Produk Produk Yang Jus Tapi Kasihan Minumnya Ada Satu Satu Yang Dia Paket Satu Minggu Jujur Saya Nggak Nyebutin Brand Karena Mungkin Orangnya Orang Indonesia Enak Minumnya Sampai Tutup Hidung Tapi Dia Happy Mungkin Dia Ada Kebanggaan Ada Pride Yang Kebentuk Saat Itu Dan Harga Itu Pricy Banget Saya Bilang Enak Itu Nggak Harus Menyiksa Nggak Harus Begitu Nggak Nggak Harus Begitu Jadi Ini Jaman Yang Modern Nggak Harus Enak Nggak Harus Selamanya Menyiksa Gitu Itu Paling Kita Buat Produk Summer Minibar Di Bandung Kita Mau buka Di Jalan Riau Mungkin Tanggal Tanggal 10 Udah Buka Di Jalan Riau Ya Ya Jalan Riau Ditunggu Pokoknya Boleh Kukirimin Sampai Kenyang Ya Gampang Soalnya Kita Juga WFH Soalnya Di kantor Jadi Pada Ini Oke Nah Tapi Berarti Berarti Kalau minumannya Itu Hanya Buah-buah Hanya Yang Bentuknya Minuman Saja Ya Maksudnya Kayak Kan Kalau Misalnya Ini Dalam Pikiran Gue Kadang-kadang Ada Orang Juga Jualnya Buah Potong Pasti Enggak Karena Produksinya Di CK Di Central Kitchen Di Produksi Bahan-bahannya Sehingga Sampai Di Stolnya Atau Di outletnya Itu Hanya Tinggal Semacam Tinggal Gunting Tinggal Gunting Kemudian Masukin Di juice Itu Bahannya Bahan setengah Jadi Udah Diolah Dari Central Kitchen Karena Banyak orang Yang punya Bad Experience Saya sebutin Ini Salah satu Orang yang Saya kagumin Juga Mas Doni Pramono 2019 Saya dateng Ke dia Lagi seminar Di Jakarta Tempat Pembicaranya Waktu itu Lagi heboh-hebohnya Doni Pramono Bili Dan sebagainya Saya dateng Sama dia Waktu itu Saya kejar Saya duduk Paling depan Setelah Dia jadi Narasumber Saya dateng Saya salaman Waktu itu Sampai dia Mas Doni Saya punya Satu Formula Dan Saya punya Resep smoothies Enak Saya yakin Brand Bakalan Substance Bakal berkembang Bakal orang Suka Saya langsung Di-stop Sama Mas Doni Buah Katanya Saya punya Pengalaman Buruk Sama Buah Kayaknya Gak bisa Saya ditinggal Padahal Saya nunggu Di depan Tuali itu Ada Kali itu 15 menit Dia lagi ngapain Gak tau kan Lama kan Jadi saya lari Dari Panggung depan Waktu itu Ada si Bisma Juga Waktu itu Moderatornya Saya tungguin Di depan No hard feeling No hard feeling Karena mungkin Saya berpikir bahwa Mas Doni Waktu itu Gak tau Cara kerjanya Walaupun sekarang Dia buat Brand Business And shake Kan Makin berkembang Makin maju Memang Kenapa Saya gak mau Pakai buah-buah Potong Karena saya Meminima Terjadinya Perubahan Waste Yang tinggi Karena buah itu Kalau di room Temperature Gak bisa lama Itu Hitungan menit Sudah Browning Dan sebagainya Nah makanya Solusi yang tepat Nah kebetulan Summer minibar Itu mempunyai Solusi yang tepat Untuk bisa Buahnya itu Bisa bertahan Lebih lama Dan Tesnya Di store manapun Itu Gak berbeda Gak Powder kok Saya berani Wurrenti kok Gak hanya powder kok Yang bikin Lebih Efficient Lebih simple Tes gak berubah Dan sebagainya Asal tau Cara kerjanya Asal tau Strateginya Asal tau Formulanya Saya yakin Semua problem Bisa diselesaikan Nah Terus waktu dulu Awal bisnis Kita flashback lagi Masa lalu Gimana caranya Menentukan Target marketnya Dulu Dan gimana Cara menentukan Kalau target marketnya Sudah ada Tentunya Akan di approach Lewat Media-media komunikasi Bisa cerita gak dulu Awalnya Ini produk Dengan harga segini Dengan Spesifikasi segini Gue mau tembak Kemana Sebenernya Waktu itu Ada dua Hal Kenapa kita Ngincer Waktu itu Smoothies Yang Notabene Adalah Yang awarenessnya Mungkin lebih Kebentuk ke Anak-anak muda Pertama Karena memang Waktu itu Kita Masih muda Teman-teman Saya Yang partnernya Itu mungkin 3-4 tahun Lebih muda Daripada saya Jadi Kalau Mungkin kita Tiga Ini seleranya Berbeda-beda Ada kelas Setengah Ada yang Low Dan Apa namanya Jangan berisik Rumah sakit Seleranya Berbeda-beda Biar Jangan sampai Kita self-claim Bahwa Satu Enak Semua bilang Enak Yang kedua Adalah Kita melihat Bahwa teman-teman Kita Waktu itu Juga Merasakan Keresahan Yang sama Jadi Kita Undang Waktu itu Ada Berapa Ada Sekitar 100 Orang Cewek-cewek Hit Cowok-cowok Hit Kita kasih Enak Kalau mereka Kan Gak temen Enak 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 Akhirnya Kita Ya udahlah Kita Kasihnya Gak nanya Langsung Karena Nanya Kush Dapetin Feedback Dari Apa Customer Enak Apa Menurut Kami Jangan Nanya Langsung Jangan Nanya Langsung Kenapa Karena Kalau Orang Customer Ditunggu Ini Duduk Bareng Depan Mata Dia Sungkan Ngomong Gak Enak Itu Dalam hatinya Bila Gak Enak Tapi Kalau Dikasih Data Tertulis Gak Dikasih Namanya Siapa Wah Itu Kasar Ngomongnya Apa Adanya Itu Ditulis Semua Waktu itu Dua Metode Metode Pertama Kita Ngomong Langsung Yang mungkin Kita Lihat bahwa Ini orang Kita Nggak Kenal Dan Kita Kasih Tahu Di awal Notis Bahwa Kak Tolong Ngomong Apa Adanya Kita Sudah Terima Kenyataannya Baik Buruknya Yang 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 Kedua Kita Kasih Data Tertulis Kutioner Jadi Kita Nggak Tahu Siapa Yang Isi Kan Yang Ngasih Makanan Yang Mulut Bawa Pun Nggak Ada Yang Tahu Siapa Yang Ngasih Atau Yaudahlah Kita Pake Dua Metode Itu Ya Puji Tuhan Ya It Work Walaupun Memang Nggak Ada Produk Yang Fix Dari Awal Peramakali Launching Sampai Sekarang Pasti Berubah Dan It Doesn't Matter Produk Boleh Berubah Tapi Tim Visi Misi Itu Harus Tetap Sama Kita Mau Kemana Kapal Siapa Pemimpin Kita Harus Sama Kalau Produk Berubah Di Upgrade Itu Hal Yang Wajar Menurut Kami Bisa Dimakan Bisa Konsum Di Tiap Hari Orang Nggak Berat Untuk Beli Nah Tapi Ini Ini Mau Lebih Ke Bisnisnya Ada Alasan Khusus Nggak Kenapa Mengembangkan Usahanya Pake Sistemnya Franchise Mungkin Kemitraan Kali Ya Kemitraan Disebutnya Ada Dua Reason Pertama Karena Dulu Kita Ngereng 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 Bapak Saya Apa Namanya Pak Budi Yang punya Jangan Rokok Saya Buka Sendiri Aja Bisa Teman Juga Dari Keluarga Nggak Miskin Nggak Miskin Nggak Sudah Kita Nggak Lebay Kita Nggak Lebay Tapi Kita Nggak Nggak Kaya Gitu Tapi Berkecukupan Makanya Kita melihat Bahwa Harus Difranchise Kan Reset Yang masih Pertama Juga Kita Takut Sebenarnya Waktu Itu Ada Brand-brand Gede Yang Iseng Yang Jail Mereka Tinggal Tiru Produknya Kasih Orang Bidi Untuk Produk Buka Sebanyak Banyak Bakar Budget Marketing Sebesar Besarnya Gitu Oh Sudah Makin Ketelen Brand-nya Kalau Sekarang Kita Nggak Worry Silahkan Pak Kalau Bapak Mau Bakar Uang Sebanyak Banyak Ya Kan Mau Bayar Timbi Di Siapapun Ayo Kita Fight Secara Secara Fair Di market Kita Fight Kita Berani Laut Siapa Aja Even Brand Luar Masuk Indonesia Pun Kita No Worry Dan Yang Kedua Kalau Sekarang Kita Sebenarnya Pengen Buka Sendiri Dan Malah Kemarin Pas Meeting General Meeting Sama Direksi Karena Sekarang Sudah Badan PT Kita Pengen Nyetok Untuk Franchise Karena Kita Berpikir Bahwa Udah Waktunya Dan Cashflow Kita Juga Nggak Buruk Buruk Apa Sekarang Kita Beli Cash Kemarin Kita Beli Dua Mobil Anchor Kita Beli Cash Kita Lagi Pengen Beli Tanah Untuk Cek Produksi Berapa Hektar Kita Mau Beli Cash Juga Karena Cashflow Kita Sekarang Udah Nggak Buruk Kalau Dulu Memang Waktu Perpindahan Angel Investor Ngambil Company Yang Hammer House Kita Kimmiss Banget Susah Gimana Gimana Bantuan Orang Kalau Sekarang Yang Udah Buka Boleh Tetap Franchise Setelah Itu Kan Ada Preference Untuk Mereka Karena Mereka Ngebantu Kita Kita Juga Nggak Boleh Lupa Mereka Tapi Customer Baru Sebenarnya Kita Juga Nggak Terlalu Banyak Franchise Terlalu Ribet Karena Kita Buka Sendiripun Berani Bukan Berarti Kita Kekurangan Uang Satu Dulu Summer Housenya Kita Lepas Kita Sedih 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 Berarti Memang Dari Awal Tadi Maksudnya Memang Sudah Di Strategi Mungkin Sistem Memang Franchise Memang Kemitraan Bermitra Dengan Orang Yang Pengen Buka Cabang Lagi Dan Nggak Selamanya Kita Terima Boleh ditanya Orang Yang Punya Tempat Punya Uang Belum Tentu Bisa Hari Ini Tadi Baru Tadi Sore Saya Meeting Ada Orang Mau Beli Master Franchise Milyaran Nominalnya Masternya Itu Di Medan Saya Bilang Namanya Mr. Jimmy Saya Sebut Tanya Namanya Nampak Siap Itu Nonton Saya Bila Pak Bapak Harus Hati-hati Jangan Pak Uang Panas Uang Yang Apa Namanya Yang Mentok Nggak ada Cadangan Lagi Dan Sebagainya Harus Hati-hati Jangan Sampai Nanti Hubungan Jadi Rusak Pak Karena Kita Untung Cuma Berapa Ratus Juta Atau Cuma Satu Dua Milyar Tapi Hubungan Nggak Long Term Nama Brandnya Jadi Rusak Itu Kita Selalu Warning Semua Calon Investor Kita Selalu Tell The Truth Hati-hati Pak Bisnis Nggak Selamanya Untung Nggak Selamanya Rugi Itu Yang Selalu Kita Warning Ke Mereka Oke Sebentar Ini Nggak Bisa Diklik Oke Nah Sebentar Untuk Aku Mau Sedikit Info Dulu Dari Dari Programnya Kudis Aku Minta Offnya Sebentar Nanti Kita Lanjutin Lagi Tanya Tanya Mungkin Richard Klaus Boleh Minum Dulu Minum Jus Juga Boleh Aku Mau Ngasih info Dulu Buat Teman-teman Yang Lagi Pada Nonton Oke Nah Jadi Teman-teman Buat Yang Pengen Bisnis Kuliner Dari Nol Dari Awal Bener Bener Kadang-kadang Kita Bingung Ya Mau Bisnis Kuliner Itu Gue Harus Mulai Dari Mana Di Foodies Sendiri Kita Ada Satu Program Namanya Fast Track Itu Adalah Belajar Menjadi Pengusaha Kuliner Selama 28 Jam Dengan 7 Materi Kunci Nah Ini Sebetulnya Adalah Program Yang Memang Sudah Di Develop Oleh Foodies Jadi Belajarnya Itu Belajar Langsung Dari Mereka Mereka Pengajarnya Yang Sudah Pernah Membangun Bisnis Kuliner Nol Hingga Ratusan Cabang Sudah Pernah Juga Di Invest Puluhan Miliar Dan Juga Pernah Membangun Ghost Kitchen Dengan Ongset Miliaran Jadi Dengan Total 28 Jam E-course Dari 7 Materi Super Penting Dalam Bisnis Kuliner Nah Materi Ini Sebetulnya Sudah Pernah Diikuti Lebih Dari Seribu Orang Termasuk Versi Offline Kalau Teman-teman Pernah Tahu Di Foodies Itu Ada Satu Program Offline Kelas Offline Namanya Membangun Bisnis Kuliner Dari Nol By Foodies Nah Ini Adalah Program Yang Sudah Cukup Lama Sebetulnya Sejak Foodies Lakukan Pengajarnya Itu Ada Mas Reks Marindo Praktisi Bisnis Kuliner Sejak 2013 Bisnis Kuliner Dari Nol Hingga Ratusan Cabang Ada Stephanie Kurniady Dibalik Kesuksesan Berbagai Brand Kuliner Nasional Spesialis Strategi Brand & Marketing Sejak 2005 Ada Danis Punto Adi Praktisi Bisnis Kuliner Sejak 2013 Spesialisasi Dalam Pengembangan Organisasi Dan Operasional Bisnis Kuliner Ada Yusak M. Yahya Owner Dan CEO Serasa Food Praktisi Bisnis Kuliner Bisnis Fundamental Expert Dan Juga Financial Modeler Kemudian Ada Cindy Founder Eat Project Praktisi Kreatif Dan Aditya Citra Owner Dapur GG Praktisi Bisnis Kuliner Spesialis Konsep Ghost Kitchen Dan Online Delivery Dan Ada Mas Gito Wahyudi Founder Dan CEO Kartens Group Praktisi Bisnis Dan Konsultan World Bank Dan Juga Beliau Memiliki Venture Capital Jadi Pastinya Ngerti Tentang Menyusun Beach Deck Buat Teman-teman Semua Jadi Daftarnya Kemana Ini Daftarnya Sebetulnya Ini Gak Tau Kenapa Comment Teman-teman Nanti Bisa Setelah Selesai IG Live Ini Nanti Linknya Akan Aku Attach Di Keterangan IG Live Ini Jadi Nanti Teman-teman Bisa Klik Atau Bisa Juga Ke Whatsapp CS Foodies Di 0813 1214 7974 Oke Nanti Aku ulangin 0813 1214 7974 Jadi Teman-teman Bisa Tanya-tanya Dulu Sama Teman-teman CS Foodies Oke Kita lanjutin dulu ya Pertanyaannya ya Tadi Sampai Oke Nah Tapi Tadi kan Udah diceritain ya Awal bisnisnya Gimana Kemudian ada Warning-warning lah Tadi dari Richard ya Buat teman-teman Mungkin bisa di-note Bisa di-catat Jangan lupa Kalau misalnya ada Kerjasama Dengan siapapun itu ya Apakah itu Misalnya Partner bisnis Investor Atau siapapun itu Wajib banget Hitam di atas putih Jadi Legal dokumennya itu Legit lah Kalau gue bilang Resmi Gitu Oke Nah Tapi gini Mau nanya juga ya Jadi sebenarnya selama ini Pas menjalankan bisnis Itu kan tentunya kan Ada Belajar dari sisi Memanage Bisnisnya sendiri ya Manajemennya Ini Belajar manajemennya itu Awalnya dari mana Ya mungkin aja Dari sekolah juga ya Sama Pengen tau dong Ini yang megang bisnis Dan operasionalnya itu Sebenarnya berapa orang Dan rolnya apa aja Oke Kalau Oke Saya jawab ya Kalau misalkan Belajar sih Kebanyakan sih Autodidak Sama teman-teman juga Di lapangan Kenapa Karena Bukan yang saya menyepelekan Akademi ya Kadang-kadang akademi itu Beberapa hal yang Apa? Kadang-kadang itu ada beberapa hal itu Yang apa namanya Gak sesuai sama teori Makanya Kebanyakan kita juga Banyak banget Keluar uang Ya kan Salah langkah Ya kan Penyasalan dan sebagainya Karena Apa yang kita ambil Gak sesuai dengan teori Yang kita tajari Kedua Kalau untuk Struktur ya Kalau struktur di Summer minibar Kita memang cukup Banyak Tapi gak sebanyak Mungkin company-company lain Yang udah Lebih besar daripada Summer minibar Ya kan Tapi untuk SD yang terlibat sih Untuk saat ini Pak Kalau di Central Kitchen-nya aja ya Central Kitchen-nya ya Itu udah nyampe 30 30 orang lah Ya kan 30 orang Tapi kalau mungkin Digabung sama Staff opsional di luar Sampai 120 Sampai 140 orang lah Yang udah kerja di Summer minibar Gitu loh Rule-nya tetap sama Rule-nya tetap sama Ya kan Kita Selalu Percaya Percaya sama Hirarki Ya kan Walaupun Ada yang lebih tua Ada yang lebih muda Ya kan Saat Hirarkinya Berkata bahwa dia yang Mengambil putusan Decision-makernya Ya itu Harus ikuti mereka Dan siapapun Decision-makernya Dia harus bertanggung jawab Dengan apa yang Dia ambil Kadang-kadang Saya pribadi pun Karena Saya kan CEO-nya Di PT Propor Karya Boga Kadang-kadang Saya juga nanya Sama tim Sama teman-teman Bahkan sama Staff juga Keputusan Menurut kalian Gimana Ada yang jawab A, B, C, D, F, G Tapi kita gak mungkin Mengikuti semua Keputusan Saran semua orang Karena As a leader Harus Ngambil satu keputusan Yang menurut Dia yang baik Untuk company Walaupun kadang-kadang Keputusannya Gak selalu yang terbaik Yang penting kan adalah Responnya Saat Keputusan yang diambil Kurang tepat Atau Situasinya berubah Responbilitasnya Apa yang harus diambil Itu sih yang harus Biasanya Si Summer Minibar Lakukan Implementasikan Oke Nah Terus Ini Ngasih Apa tantangan Terbesar Selama ini ya Selama bikin usaha Itu tantangan terbesar Dalam menjalankan Bisnisnya itu apa Dan Gimana cara Menjawab tantangan itu Tantangan bisnis Jujur ya Ada dua Dua Pertama tuh Family Tantangan Ya kan Tim inti Summer Minibar itu Semua perang nangis Ya kan Kayak Anak kecil Kayak perempuan Gitu Karena Tantangan waktu itu Kita belum profit Perusahaannya Ya kan Harus Kerja Dan udah umurnya Udah hampir Melayu batas produktif Ya kan Kalau di Kalau di perantaran kan Umur 26-27 kan Udah batas maksimal Tantangan kerja Di posisi Posisi strategis kan Orang tua Kadang-kadang tuh Nggak sabar tuh Mereka minta Udah lah Keluar aja lah Usaha aja lah Apalah Inilah Ya kan Itu kadang-kadang tuh Mau Saya Renal Farah Dan lain sebagainya Itu semua Pasti udah pernah Melawan orang tuanya Melawan Dalam arti Kita stay di company-nya Ya kan Kita pun Kita pun Semua pernah nangis Bahwa Wah Saya masih nilai Waktu itu Satu momen Dimana Semua pernah nangis Ya kan Saya bilang bahwa Kasih waktu Sampai akhir tahun 2021 Kalau memang Company ini Nggak bisa sustain Nggak bisa berjalan Kalian boleh out lah Saya yang bakal stay Sampai Ya Sampai saya bisa stay Selamanya gitu loh Kalau memang saya udah Nggak bisa bertanya Udah kita bubarin gitu loh Saya yang bakal bubarin company-nya gitu loh Tapi itu Deterin kita Sampai 2021 Akhir ya kan Ya puji Tuhan Nggak sampai Selama itu Di awal tahun Di awal tahun 2021 Kita udah Menunjukkan hal yang positif gitu loh Cash flow kita juga udah Cash flow positif gitu loh Dan yang kedua adalah Hal terbesar apa adalah Saat kita ngambil Keputusan gitu loh Keputusan yang mungkin Satu sisi Nggak seperti dulu gitu loh Kalau dulu karyawan-nya Cuma 3-4 orang gitu loh Tapi keputusan Salah 3-4 orang gitu loh Kalau sekarang Ada ratusan orang gitu loh Dan Nggak cuma ratusan orang Karyawan-nya itu loh Franchising-nya juga gitu loh Jadi Kita selalu percaya bahwa Semua orang yang invest Sama-sama minibar Itu bukan orang-orang kaya gitu loh Jadi kita Nggak mau menggambangkan Kita selalu berpikir bahwa Itu uang Apa pendidikan anaknya Uang hasil kerja Mereka puluhan tahun Uang depositonya Ya kan Jadi setiap keputusan Kita ambil Pasti berdampak Berdampak ke semua Itu yang paling berat Makanya kita Sesuatu hal Ya kan Pasti kita selalu Kirim surat dulu ke mereka Minimal Tiga minggu sebelumnya Sebelum implementasi Kita lakukan gitu loh Nah biasanya Kalau ada yang komplain Ada yang kurang setuju Baru tuh kita minta internal lagi Pokoknya kurang setuju Jadi kurang baik Dan Biasanya Di tim juga Pasti tuh banyak debat tuh Debat positif ya Kita nggak pernah Hampir berantem Tunjuk-unjukkan Itu udah nggak pernah banget Karena kita percaya Hira-hira Hira-hira Saat Seseorang diputuskan Untuk jadi leader Ya kan Ya sudah Ikutin dia Salah benar Ikutin dia Ya kan nanti Kesalahan Apa Respon berikutnya adalah Ya itu Itu tugasnya Itu sih dua hal Itu yang menurut kami Yang paling besar Nah oke Pengen tau dong Rencana Kedepan banget Maksudnya Kan boleh ya Kita punya mimpi yang besar lah Nah Mimpinya Richard Tadi berarti Foundernya Tadi ada Richard Siapa tadi Renald sama Farah Berarti ya Bener nggak ya Tahu salah gue Bener ya Nah tapi sebenernya Mimpi foundernya ini Sebenernya sama Minibarnya ini Sebenernya mau dibawa Sampai sebesar apa sih Kalau Sebenernya gini Kita Dari awal Kita setuju Kita nggak mau Buat brand terlalu banyak Karena kita yakin Dan percaya Bahwa Dengan satu brand Dengan satu PT Ya kan Asal dia jalankan dengan baik Akodanya baik Kapalnya baik Kru-kru-kru-nya baik Ya kan Cashflow pasti positif Buat apa Memperbanyak brand Memperbanyak cabang Tapi Mempersulit diri Ya kan Nah Plendingnya kita Jangka panjang Kita bahkan Mau buat pabrik Pabrik apa Supply Pure Sorbet Minuman Ke horeka Supermarket Sebagainya Dan kita jamin juga Nggak ada satu cabang pun Satu cabang pun yang tutup Atau gerbong pun yang tertinggal Itu yang kita mau jaga Jadi ke depannya Kita bakal membuat pabrik Yang super-super-super besar Ya kan Kita bakal supply Nggak cuma domestik Bahkan di luar negeri Bakal kita supply Kenapa? Karena banyak orang yang punya Bad experience Pengalaman buruk Tentang buah Mereka masak buah Teksanya berbeda Mereka beli sorbet Beli apa Udah ada kandungan Yang campuran begitu macam Jadi nggak enak Dan harganya mahal banget Bayangin Satu Menggopure aja Itu bisa dijual Satu liternya Rp90.000 Sampai Rp120.000 Bilih di sambar minibar Ini Nggak sampai Setengah harganya Dengan harga Dan kualitas Yang bisa kita jual Itu sih Oke Sip Oke Kalau gitu Ini Kita sebenarnya Udah Kita akan masuk Di satu Ritual Sebetulnya Ritual Dari IG live nya Foodish Yaitu adalah Foto bareng Gitu Jadi Buat teman-teman Ini IG yang mau di tag Yang mana Fall marriage Atau summer minibar Kayak itu aja lah Kayak summer minibar aja Jadi buat teman-teman Ayo pada di Screen capture Kemudian Dipost di IG story Masing-masing ya Jangan lupa di tag ke Add foodish.id Sama Add summer Dot minibar Bener ya Ke Add foodish.id Dan Add summer Dot minibar Oke Gitu Jadi jangan lupa Di screen capture ya Semoga sudah tercapture Oke Semoga Semoga udah Ke screen capture ya Sama teman-teman ya Oke Nah Ini menjelang Udah mau Satu jam Kita ngobrol-ngobrol Nah Menjelang akhir Boleh dong minta Closing statement kali ya Dari Richard Buat teman-teman Foodpreneur yang lagi Pada nonton Closing statement Dari saya ya Simple sebenernya sih Kalau kalian punya ide Punya Suatu Ide bisnis Yang mau diimplementasikan Saat siapapun Berkata bahwa ide itu jelek Ya kan Don't worry Ya kan Selera orang Gak semuanya bagus Kok jalanin aja Oke Jadi itu ya Tapi Pokoknya intinya Jangan pernah Patah semangat ya Karena mungkin Idenya mungkin Tidak dihargai Atau apa Yang paling penting Itu adalah Kita yang bisa Membuktikan Apakah ide itu Bisa dieksekusi Atau tidak Toh Sekarang sebetulnya Banyak juga Metode-metode Yang Bisa Digunakan Untuk mengukur Apakah ide tersebut Valuable Atau enggak Gitu kan Banyak lah Pokoknya teman-teman Bisa di googling aja lah Macem-macem ya Ada lead startup Ada macem-macem lah Untuk bisa Gaya-gayanya Startup kan gitu Bikin Apa namanya MVP dulu Oke Paling itu aja Thank you banget Buat Richard Yang sudah Mau Apa ya Berbagi hari ini From hospital ya Sudah di rumah sakit Semoga Nah ya Buat teman-teman Yang lagi penonton Jangan lupa Kita doain ya Biar Richard ini Cepat sembuh Jadi bisa beraktivitas lagi Dan mungkin Sharing-nya Pastinya akan lebih Apa namanya Lebih maksimal Pastinya Kedepannya Jadi kita doakan Buat Richard Agar cepat sembuh Buat teman-teman Food trainer Gitu Dan Saya sebenarnya Mewakili tim foodies juga Ingin mengucapkan Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Dan tentunya Terima kasih juga Buat Richard Dan semua teman-teman Yang ada di summer minibar Untuk Hari ini Telah satu jam Sekitar satu jam Sudah berbagi Sudah sharing Buat teman-teman Food trainer Yang ada di seluruh Indonesia Dan jangan khawatir Si rekaman IGTV-nya itu Tidak akan kita hapus Jadi akan seterusnya Ada di IGTV-nya Foodies Jadi buat teman-teman Yang mungkin baru masuk Ya gue ketinggalan Gitu ya Ya gue ketinggalan Tenang aja Pasti akan terus ada Tinggal diputer lagi aja Di IGTV-nya Foodies Oke Segitu aja dari saya Terima kasih Untuk waktunya Teman-teman Terima kasih juga Buat Richard Gitu saya Mau wakili Berterima kasih juga Gitu dan Semoga semua Sharing hari ini Bermanfaat Buat teman-teman Food trainer Dan juga Pastinya akan menjadi Berkat balik lagi Ke Richard Dan semua teman-teman Di summer minibar Oke Segitu aja dari saya Ijin undur Pamit Gitu dan Sampai ketemu Di Foodies on Sharing Selanjutnya Dan maju terus Pebisnis kuliner Indonesia Selamat malam Thank you Thank you Thank you selamat menikmati